Yang menjadi jimat adalah apa? Keyakinan yang melekat padanya. Berarti kalau dia jimat harus gimana? Dipotong. Tapi kalau dia bilang, enggak usah, ini memang jimat tapi saya tidak meyakininya. Itu namanya bohong. Saya bawa jimat tapi tidak meyakininya. Itu namanya bohong. Makanya dibawa karena dia yakin. Begitu, kawan-kawan. Dulunya bukan hanya yang melingkar di tangan, tetapi yang melingkar di perut unta. Orang-orang zaman dulu, zaman jahiliah, suka mengikat tali busur di perut unta. Itu perlindungan dari ain. Kita bahas ain nanti apa, ya, kawan-kawan. Itu juga jimat. Ibu-ibu suka melihat di kampung enggak? Orang, anak kecil, pakai tali hitam begitu. Benang. Nah iya kan? Itu namanya ji jimat. Ada juga yang dipakai di leher, dikasih kotak kecil gitu. Itu juga namanya ji jimat. Coba tanya, artinya apa? Pasti ada artinya. Atau ibu-ibu hamil pakai cantel, peniti, pada senyum. Entah masih pakai atau pernah melihat. Ya. Gitu ya, itu namanya ji. Jimat. Atau sesuatu yang ditempel di pintu, di jendela, di mana saja. Yang diniatkan untuk apa? Untuk apa? Penjaga. Nah, penangkal. Ini kayak enteng pengetahuan ini. Tapi kalau anda dirukia seribu kali itu jimat masih di situ, dijamin setannya ketawa tiwi. Setannya bilang, enggak mempan, enggak mempan. Itu. Pasti salah satunya ji. Jimat. Selamat menikmati.